Tidak ada lain, saya ingin Batam betul-betul menjadi satu kota modern yang tidak meninggalkan adat Melayu sendiri. Betul, betul. Jadi hampir seluruh pembangunan kota Batam yang didirikan oleh pemerintah hampir semuanya bercirikaskan Melayu. Khusus di kota Batam, kalau kita mau jujur sampaikan, di sini peninggalan-peninggalan lama ini sedikit sekali. Betul. Karena pengembangan kerajaannya dulu bukan di sini. Ada di Penyengat, ada di Daik Lingga, Batam hanya beberapa tempat persinggahan saja. Salah satunya termasuk Raja Nong Isha yang hijrah ke Singapura tapi stay-nya di sini. Tapi itu tidak ada bentuk kerajaan, hanya tinggal sementara saja. Mengembangkan satu daerah baru yang tidak semaju seperti Penyengat. Menitipkan kepada seluruh desainnya bahwa ciri khas adat Melayu ini wajib kita masukkan di situ. Supaya nanti sejarah tidak terlupakan bahwa Batam adalah bagian dari provinsi Kepulauan Riau, bagian dari kerajaan Melayu yang lalu.